Halo guys, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau ngetes Ini ya Kepala nozzle Ini Keluaran dari T-Jet Dari USA Nah ini Harganya 300 ribu Jangkrik ya Ini nozzle Harga 300 ribu Tapi Ini spesifikasinya Gimana Dia Bahannya dari logam ya Kayaknya dari stainless Ini logam Terus matanya itu ada dua Kanan dan kiri Nah ini ada Serisnya T-Jet 60 3002 VS Nah ini Kalau kita beli ini Sudah dapat Adapternya ya Untuk dipasang di Sprayer Sprayer-sprayer Yang beredar di pasaran Jadi ini Ini udah lengkap Ini tinggal Colok aja ini Tinggal pasang Udah Oke Kita Kita mau Tes Apa ya Sebarannya Lebih kabut Atau Lebih kasar Terus Kedua Kita mau tes Dengan Air penuh Satu tanki Itu dia bisa bertahan Berapa lama Nah ini kebetulan Kita punya tanki Miura Ini sprayer Andalan saya Ini Ini udah tiga tahun Ini guys Tapi Bodinya masih kokoh Terus Potensionya Ini masih normal Ini Nah ini Ini udah diganti Ini masih bawaan asli Masih normal Akinya Sudah ganti Baru saja ganti Jadi Akinya ini 12V 12A Jadi Gede banget Dan tahan lama ya Terus Ini Kita sudah ganti Pompanya Dengan Merk U 12V 4-6,5A Debitnya 8-10L Permenit Nih Kalau mau lihat Nih Keluarannya Kayak apa Kenceng ya Oke Ini kalau pakai Kalau pakai Yang Tipe Apa Mode kedua Dia Pakai potensial Oke Oke kita Langsung saja Kita ambil dulu Mata yang satunya Oke Ini kita Ada 4 Tipe Nozzle Guys Ini Nozzle Bawaan ya Tipe Con Biasa Kalau kita Beli sprayer Biasanya ada Bawaannya Terus ini T-Jet Twinjet 60 Terus ini Ada 4 Nozzle 4 lubang Dan ini Nozzle 6 lubang ya Semuanya kita Bikin kabut ya Ini udah Kita kencengin semua Oke guys Kita Tes Apa Nozzle Nomor 1 Ya Kencengin Kencengin maksimal Udah Oke Yuk nyalain Yuk nyalain Yuk nyalain Nah ini kelihatan ya Dia mengkabut Sudah Matikan Oke guys Kita Rekam Ini aja Stopwatchnya Dari Timer Di Ini aja Di HP Kita Mulai Sekarang Oke Sampai Baris Terakhir Satu Menit 18 Detik Satu Menit 18 Detik Sampai Di posisi Itu Oke Kita Berikutnya Kita Ganti Nah gantinya Ini gampang guys Ini misalkan kita Ya punya Nozzle yang lama Yaudah Itu tinggal dibuka aja Kita cuman ambil Seal Karet hitamnya Dorong aja Dorong Dorong Enggak Itu masukin Si litemnya aja Yang diambil Si litemnya aja Itu T-jetnya Masukin dulu Pasang Kita tes Oke Kita tes dulu Oke Kita Nolkan Stopwatch Sudah Mulai 1 menit 10 Seperti ini Malah pak Iya Lebih cepat itu Lebih boros Terus Ini Mek 5 1 2 4 6 6 6 6 8 8 10 9 10 12 12 13 12 Hai saya masuk nggak itu harus dari atas nanti ya oke udah tes dulu oke dari atas ya stop buat kita netralkan oke 123 52 detik oke 52 detik jauh lebih cepet ya jauh lebih cepet oke terakhir kita pakai enam lubang ini oke kita nolin udah siap 123 belum coba malah 42 oke 42 42 detik diulang dituang aja oke kita tes lagi guys ini yang twinjet sama yang kon ya karena dia sarser eh yang kon malah lebih hemat ya lebih hemat 8 detik kurang lebihnya eh nanti kita tes di di stopwatch seakurat lagi seakurat mungkin Hai nih kita pakai yang model potensio cuman kecepatan putaran mesinnya kita samakan enggak rubah-rubah jadi kita cuman main ini ya tombol aja ini udah kita tes dulu ada kebocoran enggak aman enggak ada Oke Oke siap masukkan ke hai 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 to put siap 1,2,3 1 menit 7 detik 1 menit 7 detik masih sar-sar dengan yang tadi ya yang tadi kan 10 ya, 1 menit 10 detik kita tes dulu oke oke, kita nol sudah siap 1,2,3 kalau lihat dari tekanan mesin dia auto on-off nya sudah ketrigger jadi memang dia si cone ini lebih lebih irit sebetulnya, lebih lambat lebih lambat daripada si twiget nah berarti tinggal nanti kita tes sebarannya merata apa enggak 1 menit 17 detik oke hasilnya sar-sar dengan yang tadi guys wah ini kebetulan hujan oke kita tinggal tes kepadatan ini ya semprotannya ya